Sebuah mobil box yang mengangkut belasan kilogram ganca asal Solok, tujuan Jakarta, disergap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Lampung-Tengah Lampung. Pengemudi dan kondektur yang berperan sebagai kurir ditangkap polisi. Perjalanan mobil box yang dikemudikan oleh Nur Alam dihentikan polisi saat melintas di Jalan Lintas Sumatera terbanggi besar Lampung-Tengah, Lampung-Kamis dini hari. Saat awal ditanya polisi, Nur Alam dan kondekturnya bernama Zulhaimi mengatakan mobilnya mengangkut alat-alat kesehatan. Polisi yang mendapat kabar bahwa mobil ini akan menyelendupkan narkoba kemudian melakukan pengledahan. Hasilnya benar saja, dalam bak mobil ditemukan 11 kilogram ganca yang ditutup dengan pakaian kotor. Nur Alam dan Zulhaimi yang terperkok membawa narkoba tak bisa berkelit. Mereka mengakui berperan sebagai kurir narkoba jenis ganca. Jadi pada malam hari ini kami dari Opsional Satres Narkoba Polisi Sampung Tengah telah mengamankan terduga pelaku dan narkotika jenis ganca. Di mana kami mengamankan dua orang dan pada saat diamankan kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganca sebanyak 11 kilogram atau 11 bungkus dari pengakuan terduga. Dan pada saat ini kami amankan kedua terduga pelaku dan selanjutnya kami akan melakukan pendalaman untuk kami lakukan pengambangan. Belasan kilogram ganca berikut mobil bok di Sita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik belasan kilogram ganca ini. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung.